Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Ketika King Sui mencoba menilai dari golden fragrance jade tersebut Dia menganggap bahwa nilai dari efek anti penuaannya seharusnya lebih berharga daripada efek penyembuhannya Wanita bukan satu-satunya yang ingin mempertahankan penampilan awet muda mereka selamanya Itu sebenarnya sama untuk pria juga Manusia tidak pernah bisa mengubah kulitnya Mereka selamanya akan menjadi makhluk visual Bahkan seorang wanita yang secantik bunga akan senang tidur dengan seorang pria muda yang tegap Bahkan jika seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu bisa sama hebatnya di tempat tidur Ada sesuatu yang masih kurang secara visual Pria benar-benar makhluk visual Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita ketika dia masih muda Pada saat rambut mereka beruban dan kerutan menjadi dalam seperti ngarai sungai Minat seorang pria pada dasarnya akan berkurang Kecantikan adalah yang paling penting Dia memutuskan untuk menunggu sampai dia menggunakannya Mungkin ada banyak peluang seperti itu di masa depan King Sui segera menanam dua jades wewangian emas lalu pergi untuk melakukan beberapa temper Dia juga memperbaiki beberapa harta sihir atau membudidayakan di antaranya Ketika golden fragrance jadeh hanya tersisa sedikit, dia berhenti dan mengeluarkan black moon star Dia sangat senang setiap kali melihat barang ini Bagaimanapun, benda ini terlalu kuat Itu bahkan mungkin bisa meningkatkan harta sihir itu dengan satu alam King Sui bermaksud untuk menaikkan level lampu pengumpulan roh Jika itu berhasil menggandakan kekuatan healthy refinix Dia tidak keberatan menghabiskannya untuk menaikkan level spirit gutter lamp Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa meningkatkan satu ranah bisa menggandakan kekuatan healthy refinix Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan kembali pilihannya Dia memutuskan untuk menghabiskannya untuk menaikkan level 9 sepatu benua 9 langkah benua cukup tangguh sekarang Jika dia diangkat ke alam lain lagi, mungkin dia benar-benar bisa berjalan melintasi benua utama Bendera Dewa 5 Elemen hanya bisa bertindak sebagai jembatan antara beberapa benua Seseorang masih membutuhkan 9 langkah benua setelah tiba di satu benua Setiap benua terlalu luas, waktu yang dibutuhkan binatang iblis biasa untuk melintasinya mungkin bisa membunuh seseorang Bahkan binatang iblis yang kuat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan perjalanan melintasi satu benua Kecuali itu adalah beberapa binatang iblis tertentu seperti kura-kura ilahi raja iblis yang tidak hanya memiliki teknik surgawi yang hebat di air tetapi juga di langit Selain itu, ada juga susunan teleportasi Ini biasanya hanya dimiliki oleh sebuah klan yang memiliki sejarah yang sangat panjang Arai teleportasi saat ini dapat mengangkut jarak yang sangat baik tetapi sebagian besar teknik formasi teleportasi dua arah hanya dapat mengangkut pengguna dari suatu negara ke beberapa negara lain Meski begitu, itu cukup tangguh Jumlah kristal iblis yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi melalui susunan teleportasi tidak terbayangkan King Sui hanya mengalami arai teleportasi kuno yang menakjubkan Namun, tidak banyak orang yang bisa membuat susunan teleportasi saat ini Yang digunakan sekarang semuanya diwariskan oleh leluhur Tidak banyak yang memiliki arai teleportasi dan bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan merahasiakannya Sama seperti bagaimana Yuan Su dengan ceroboh tiba di benua Phoenix Menari Itu sebenarnya adalah susunan teleportasi yang sayangnya hanya bekerja satu arah Jika memungkinkan untuk membuat larik teleportasi dan menautkannya ke larik di belakang rumahnya, maka itu akan menjadi larik teleportasi dua arah Meskipun tampak sangat mudah, sebenarnya itu adalah prestasi yang sangat-sangat sulit untuk dicapai Terlepas dari ini, banyak teknik surgawi di antara para pembudidaya dewasemu mirip dengan sembilan langkah benua King Sui Mereka hanya bisa digunakan sekali sehari dan tidak bisa digunakan selama pertempuran karena membutuhkan beberapa nafas waktu untuk persiapan Karena itu, membuatnya sangat sulit digunakan saat bertarung Meskipun beberapa waktu tarikan nafas masih diperlukan setelah menggunakannya, itu tidak bisa terus-menerus Seseorang tidak akan terluka jika diganggu, mereka hanya tidak akan dapat menggunakan teknik surgawi ini untuk sisa hari itu Jumlah jarak yang diteleportasi berbeda untuk setiap individu karena itu tergantung pada bakat bawaan seseorang dan bidang konstitusi Saat kekuatan meningkat, tunggangan juga akan menjadi lebih kuat Pada saat itu, meskipun seseorang tidak sekuat sebelumnya, itu masih menjadi masalah Setelah istirahat, King Sui mulai menyempurnakan Black Moon Star dan Nine Continent Boots Dia menambahkan air dari Great Secret Buddha Stoney dan juga Divine Cast Stoney Yang diberikan oleh lelaki tua dari organisasi tarian Phoenix dan juga sepertinya merupakan pasangan dari Black Moon Star Sepuluh Cast Stoney Immortal juga ditambahkan King Sui masih akan mengembangkan teknik seribu palu dari waktu ke waktu dan juga seni menempah Dia akan menghancurkan hal-hal yang ditempahnya lalu menyempurnakannya lagi sebelum dia menempahnya lagi Dia tidak pernah kendur dalam seni menempah karena dia masih berharap dia bisa membuat artefak dewa suatu hari nanti Proses penempaan tidak menarik, namun intens karena Black Moon Star akan menghilang jika penempaan gagal Dia tidak terlalu khawatir tentang Sepatu Bot Sembilan Benua karena tidak bisa rusak Jika tidak, dia mengira bahwa dia ingin mati jika dia kehilangan sembilan sepatu benua setelah penempaan Dia telah begitu terbiasa dengan keberadaan Nine Continent Boots sehingga jika tiba-tiba menghilang dari hidupnya Dia mungkin akan mengalami depresi sampai mati Untungnya dengan Divine Kestone, tingkat keberhasilannya meningkat pesat Dia tidak tahu apakah menenggelamkannya ke dalam air Batu Buddha Suci Agung akan berkontribusi pada tingkat keberhasilan Batu Buddha Suci Agung baru saja ditingkatkan oleh alam Meskipun baru beberapa hari, waktu yang sangat lama telah benar-benar berlalu di alam Valet jadi imortal Jadi ada cukup banyak air yang terkumpul Kim Sui memulai proses pemurnian setelah persiapan yang diperlukan selesai Dia bahkan lebih bersemangat kali ini dibandingkan sebelumnya Jika dia bisa berhasil kali ini, maka dia bisa meningkatkan kecepatan perjalanannya kemana-mana Dia mungkin bisa menghemat waktu satu setengah tahun ketika mengunjungi negara Yehuang Benua Phoenix menari terlalu luas Bahkan jika sepatu sembilan benua berhasil ditingkatkan Bepergian ke seluruh benua masih membutuhkan waktu sekitar setengah tahun Suatu hari, dua hari Konsentrasi Kim Sui sangat terfokus Dia mengaktifkan teknik seni tempa kuno ke puncaknya Dan memperluas indera spiritualnya secara maksimal Sambil mengendalikan api primordial Dia perlahan menggabungkan bintang bulan hitam ke dalam sepatu bot sembilan benua Ding, tujuh hari berlalu Di hari ketujuh, suara merdu terdengar King Sui, yang benar-benar tegang selama ini, santai dalam sekejap Tapi dia tidak langsung tertidur karena kelelahan Sebaliknya, dia sangat gembira sekarang Dia sangat ingin melihat kemampuan saat ini dari sepatu bot sembilan benua Dan memutuskan untuk beristirahat hanya setelah dia memeriksanya Sepatu sembilan benua Disempurnakan dari fragment bintang dan binatang aneh di dunia sembilan benua Memiliki kemampuan misterius dan tak terduga Kecepatan meningkat menjadi enam kali lipat Mengurangi penipisan hingga seperenam Sulit bahkan untuk dewa semua awal untuk memberikan kerusakan Bahkan sedikitpun Hadir dengan teknik pertempuran sembilan langkah benua Sebelumnya, ini meningkatkan kecepatan dan penipisan dengan faktor lima Tapi sekarang, kecepatan dan penipisan ditingkatkan dengan faktor enam Tidak hanya itu, bahkan seorang kultifator dewa semua awal Tidak mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada sepatu bot sembilan benua Sembilan langkah benua Mengaktifkan sepatu sembilan benua dan sembilan langkah benua Memungkinkan pengguna untuk secara instan melakukan perjalanan 4 juta li dalam garis lurus Saat ini di level ke-6 Realm of Soclose Yet Worts Apart Bisa digunakan 40 kali dalam sehari Pengguna sembilan langkah benua dapat secara bersamaan Membawa serta semua makhluk hidup dalam radius 200 meter darinya Termasuk manusia, binatang iblis dan lainnya Prasyarat level kaisar bela diri King Sui tersenyum Dengan ini, kecepatannya akan menerima dorongan besar lainnya Meskipun hanya ditingkatkan satu kali lipat Lipatan yang satu ini tidak boleh diremehkan Karena dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan sangat signifikan Kecepatan King Sui lebih cepat daripada orang yang lebih kuat darinya Perbedaan di antara mereka sangat besar hanya dengan bantuan Nine Continents Boots saja Selain sembilan langkah istana Bahkan jika dia tidak menggunakan teknik pertempuran apapun Langsung membunuh pembudidaya dengan level yang sama akan semudah membalikkan tangannya Kecepatan adalah kekuatan Hanya kecepatan yang tak terkalahkan Ketika seseorang mencapai kecepatan Lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka padanya Selain itu, jarak dan batas penggunaan sembilan benua langkah telah ditingkatkan lipat Dengan ini, mereka telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya Pada saat ini, King Sui merasa luar biasa Sepertinya bolak-balik di satu benua bukan lagi masalah besar Setelah memeriksa perubahan yang telah dialami oleh sepatu sembilan benua King Sui segera mundur untuk beristirahat Setengah bulan berlalu dalam sekejap Kedua pria tua itu mengawasi imperial Kui Xin Hol Ini sangat meyakinkan King Sui Hanya dalam waktu setengah bulan Keduanya sudah memiliki rasa memiliki di sini King Jun sangat dekat dengan kedua lelaki tua itu Meskipun dia tidak bisa berbicara Namun, salah satu lelaki tua itu memberi King Sui sebuah nasihat yang tiba-tiba mencerahkannya Saat gadis itu sedikit lebih tua, Anda bisa mengajari dia bicara perut Hal berbicara dengan perut Itu artinya mengubah suara seseorang melalui pelatihan tertentu Ketika orang normal berbicara Pada dasarnya mereka mengandalkan gerakan bibir, gigi, dan lidah untuk menghasilkan suara Namun, dalam ventrilokui Seseorang akan dapat bersuara dengan rahang atas dan bawah Atau bahkan bibir tertutup setelah dilatih Dia tidak memikirkannya sebelumnya Bahkan seorang kultifator kuat yang bisu masih bisa memaksakan suaranya Meskipun itu akan terdengar sedikit aneh King Jun tidak memiliki pita suara Selain itu, dia masih muda dan tidak berkultifasi Dia harus berkultifasi terlebih dahulu untuk melahirkan dantian dan mengolah origen ki Sebelum dia bisa memaksa suaranya keluar dengan origen ki dengan membentuknya di perutnya Ini bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini Bahkan dimungkinkan untuk mentransmisikan suara melalui seribuli Belum lagi ventrilokui Kim Sui bersuka cita ketika dia memikirkan hal ini dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada lelaki tua itu Kim Sui, apakah kamu mengusir kami dengan bersikap begitu sopan? Kim Jun adalah putrimu Bagi kami, dia seperti junior kami Jika Anda bersikap sopan dengan kami Kami akan menerimanya saat Anda mengusir kami Orang tua itu tampak sangat marah Tuan tua, saya minta maaf Hanya saja Anda berdua seperti senior bagi saya Saya pasti tidak akan melakukannya lagi Kata Kim Sui sambil tersenyum Orang tua itu tertawa Tuan tua, saya perlu melakukan perjalanan lagi Aku akan mempercayakan keamanan tempat ini di tangan Anda berdua Pergilah, yakinlah Tidak akan terjadi apa-apa di sini dengan kami di sini Kim Sui ingin mampir ke rumah Tetapi dengan dia pergi Yuan Su akan menjadi satu-satunya tabib yang tersisa di sini Bahkan jika dia pergi Bendera Dewa 5 Elemen telah naik level Dan memungkinkan pengguna untuk membawa orang tambahan Dia memang berniat membawa pulang Yuan Su sekali Tetapi pada akhirnya Dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Yuan Su terlebih dahulu setelah memikirkannya Saat dia menemukan Yuan Su Dia berada di tepi kolam mengamati ikan Ikan-ikan berenang berpasangan dan sebagian besar berdiam diri Tiba-tiba, King Sui menyadari betapa kesepiannya wanita ini Tapi dia masih memiliki keyakinan sekarang King Sui tidak yakin apakah keyakinannya kembali ke rumah Dia hanya dekat dengan Yehuang Guhu dan King Sui di sini Tetapi King Sui tidak tahu sejauh mana mereka bisa menjangkau Seolah-olah dia merasakan kehadiran King Sui Dia berbicara tanpa menoleh Apakah Anda mencari saya, Tuan King Atau apakah ini hanya kebetulan? King Sui berjalan ke sisinya sambil menggosok hidungnya Betapa sedihnya dirimu Apakah kamu rindu rumah? Yuan Su merasakan hidungnya terbakar Kamu benar-benar jahat Anda bisa mengatakan apa saja selain ini Saya sudah berhenti merindukan rumah dengan susah payah Tetapi Anda hanya perlu menyebutkannya Mata Yuan Su yang indah dan berkilauan berlinang air mata Yang mengancam akan jatuh kapan saja saat dia berbicara Pada saat itu, dia tampak seperti bunga yang layu Meskipun itu dilebih-lebihkan, dia tampak sangat lesu sekarang King Sui tidak mengharapkan reaksi sebesar itu dari Yuan Su Setelah berpikir sejenak, dia juga bisa memahami perasaan kangen rumah Setelah jauh dari rumah Sejak dia pergi, dia tidak pernah lepas dari emosi seperti itu Terutama ketika dia dalam perjalanan pulang Dia sangat berharap bahwa dia bisa tiba di tempat tujuannya hanya dalam sekejap Melihat wajah cantiknya yang layu, King Sui mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya Ketika dia baru setengah jalan menyeka air matanya Yuan Su tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mulai terisak pelan King Sui hanya dengan lembut menepuk punggungnya yang cantik tanpa sepatah katapun Dia telah menahan emosinya terlalu lama Itu baik bahwa dia membiarkan semuanya keluar Jadi daripada menghiburnya, dia membiarkannya melampiaskan semua perasaannya Yuan Su tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama Matanya merah dan bengkak, tapi tampaknya dia jauh lebih baik Dia memeluk King Sui dan dengan suara yang sedikit malu Bertanya kepadanya, apakah saya terlihat sangat jelek sekarang? Tidak semuanya, tapi sebaliknya, menurutku kamu terlihat cukup manis sekarang Gadis-gadis kecil dengan hidung meler semuanya sangat mengemaskan dan cantik King Sui tertawa Saya tidak punya pilet, aku juga bukan gadis kecil Aku lebih tua darimu Yuan Su mendidih Terlepas dari kata-katanya, anehnya dia merasa hangat di hatinya Perasaan yang aneh Pria yang berdiri di hadapannya memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya Dia sudah ada di sana sejak lama dan dia memiliki kepercayaan penuh padanya Ketika seorang wanita memiliki kepercayaan penuh pada seorang pria Itu sendiri adalah masalah Apakah kamu merasa lebih baik? Kim Sui bertanya sambil tersenyum Bagian depan bajunya sudah basah oleh air mata Wajahnya yang berlinang air mata berwarna merah Untuk wanita yang bisa menangis dalam pelukan pria yang bukan anggota keluarga atau kekasih Meskipun mereka adalah teman, mereka bukanlah teman biasa Saya baik-baik saja Aku pasti terlihat seperti lelucon bagimu Yuan Su tenang tetapi dia tidak meninggalkan lengan Kim Sui Kamu pasti merasa sangat nyaman dalam pelukanku Kim Sui menatap Yuan Su sambil tersenyum Lagi pula wanitamu tidak ada di dekatmu Ini tidak seperti kamu akan kehilangan sepotong daging jika aku tetap seperti ini lebih lama Yuan Su menatapnya dengan tajam Kim Sui tercengang Dia tidak menyangka Yuan Su akan mengatakan sesuatu yang begitu berani Dia mengulurkan tangan dan memeluknya Ketika seorang wanita memelukmu, itu berarti banyak hal Perasaan di antara mereka sebenarnya sudah sedikit rumit Jadi Kim Sui berhenti berpikir berlebihan Karena mereka telah terbuka satu sama lain Mereka harus bertindak lebih alami di sekitar satu sama lain dan tidak perlu berpura-pura Tubuh dipelukannya lembut dan halus Aroma samar di tubuhnya benar-benar menghibur Yuan Su diam-diam menyandarkan kepalanya ke bahu Kim Sui dan menatap wajah tampan Kim Sui yang mempesona dari samping Dia sedikit tersesat dalam pesona misterius yang dimiliki pria ini Yuan Su sedikit mengangkat kepalanya dan mencium pipi Kim Sui Itu mengejutkan Kim Sui Kelembutan yang dia rasakan di pipinya belum hilang Dia memandang wanita cantik yang wajahnya semerah matahari terbenam Kim Sui bisa dengan jelas merasakan setiap detak jantungnya yang berdebar kencang Dia telah menundukkan kepalanya, tidak bisa melihat Kim Sui di matanya Kim Sui cukup geli Seorang wanita seperti dia tersipu malu adalah pemandangan yang sangat memikat Dampaknya pada jiwa seseorang sangat kuat Kim Sui tahu bahwa Yuan Su benar-benar telah menaruh tekat besar dalam tindakannya Dia menundukkan kepalanya dengan ringan untuk menekan dahinya ke arahnya dan mengangkat kepalanya yang cantik Kedekatan di antara mereka cukup dekat sehingga hidung Kim Sui bisa menyentuh hidungnya yang lurus dan seperti giyok Bulu mata panjang Yuan Su yang berkibar hampir bisa menggelitik mata Kim Sui Dia sangat gugup, sepertinya ingin menutup matanya tetapi juga pada saat yang sama ingin tetap membukanya Kim Sui perlahan mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya di bibirnya yang lembut dan manis, yang terasa seperti kelopak bunga Dia menghisap lembut bibirnya dengan gerakan yang sangat lambat Saat bibir Kim Sui bersentuhan dengannya Yuan Su tidak bisa membantu tetapi menggigil dan menutup matanya dengan erat Tangannya sepertinya siap untuk mendorong Kim Sui pergi tetapi malah berubah menjadi pelukan ketika mereka setengah jalan menuju ciuman Itu benar-benar menunjukkan betapa bingungnya dia jauh di lubuk hatinya Tangan yang dibelai Kim Sui dengan tangan Yuan Su perlahan meluncur ke bawah Saat mereka mencapai bagian belakangnya yang bulat dan indah, bibir Yuan Su tiba-tiba terbuka, memungkinkan lidah Kim Sui segera menyerbu gua yang manis Kim Sui tidak melepaskan bibir lembut yang sedikit bengkak itu sampai Yuan Su terengah-engah karena ciuman itu Yuan Su segera menghindar, tidak berani melakukan kontak mata dengan Kim Sui Apakah itu memuaskan? Kim Sui terkekeh Hmm, Yuan Su menampar Kim Sui dengan gusar Kamu sangat bersemangat hari ini Apakah karena Anda telah memutuskan untuk mengambil saya sebagai tanggung jawab? Kim Sui terus menggodanya Sudah cukup Kim Sui, bukankah Anda mengatakan untuk membiarkan alam mengambil jalannya? Aku menyukaimu tapi aku masih memiliki perasaan yang tak terlukiskan Bisakah kita menunggu lebih lama? Jika saya akan menikah dalam hidup saya, itu pasti Anda Kata-kata Yuan Su sangat rumit Selama ini, dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi satu-satunya wanita bagi suaminya Namun pria ini memiliki lebih dari seorang wanita Apakah dia akan melemparkan dirinya kepadanya seperti nengat yang ditarik ke api? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memaksamu Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan Kim Sui meyakinkannya sambil tersenyum Apakah kamu marah? Yuan Su menatapnya dan bertanya dengan hati-hati Kim Sui segera menampar pantatnya yang gagah dengan tangannya yang tidak pernah pergi Ah, suara yang terdengar agak cabul Wajah Yuan Su langsung memerah dan tubuh cantiknya bergetar hebat Perangan lembut yang dia keluarkan sangat seksi Ternyata titik sensitifnya ada di sini dan itu membutuhkan rangsangan yang lebih besar Saudari Su, saya harus berkunjung ke rumah hari ini Kim Sui memberitahu dia dengan lembut Baiklah, jaga perjalananmu Yuan Su menjawab dengan lembut Apakah anda ingin ikut? Kim Sui bertanya Yuan Su tercengang dan menatap Kim Sui dengan bingung Dia tidak begitu mengerti apa yang ingin dikatakan Kim Sui Aku punya cara untuk membawamu kembali bersamaku Kamu mau ikut? Kim Sui bertanya lagi padanya Yuan Su memandang Kim Sui dengan kaget Betulkah? Bisakah saya benar-benar ikut? Tentu kamu bisa Tidak hanya itu Jika kamu mau, aku bisa mengantarmu pulang hanya dalam 2 jam Kim Sui tersenyum Saya ingin kembali Aku sudah menunggu hari ini Yuan Su memandang Kim Sui dengan antisipasi di matanya Baiklah, mari kita beritahu Sister Wu dulu sebelum kita pergi Apakah Sister Wu juga pergi? Saya hanya bisa membawa satu orang dengan saya Kim Sui menjawab sedikit tanpa berkata-kata Aula masakan kekaisaran akan ditutup selama beberapa hari Ketika Kim Sui dan Yuan Su muncul di 5 benua Mereka menemukan diri mereka di benua tengah Yuan Su melihat sekeliling dengan takjub dan tidak percaya Dia memegang tangan Kim Sui seperti gadis kecil yang sangat gembira Seven Stars Country Kim Sui berhenti di perbatasan Seven Stars Country lalu memanggil Healthy Refinix Sister Su, pulanglah Jika Anda ingin menemukan saya Pergilah dan ia akan menemukan jalan kembali kepada saya Rumah saya saat ini juga berada di benua tengah Di kota angin yang adil Lima hari Jika Anda masih ingin kembali ke benua Phoenix Temui saya dalam lima hari Kata Kim Sui setelah berpikir sejenak Apakah kamu masih menyalahkan aku? Kamu menolak untuk melangkah ke negeri tujuh bintang karena kamu masih marah padaku Ekspresi frustasi melintas di mata Yuan Su Tidak, apa aku sekecil itu? Baiklah, pergilah King Sui tertawa Apa yang kamu butuhkan untuk memaafkanku? Saya sudah dalam keadaan ini Tidak bisakah kamu menjadi pria yang lebih besar kali ini? Yuan Su memeluk King Sui atas kemauannya sendiri dan mencium bibirnya Gadis konyol Saya bukan orang kecil Selama itu bukan masalah keji Saya tidak akan menyimpan dendam Wanita saya Anda tidak perlu bertindak seperti ini Saya suka wanita yang mengesankan dan sombong King Sui tertawa dan mencubit hidungnya yang seperti giyok Baiklah, kamu berjanji Jangan marah Tunggu aku Aku pasti akan menemukanmu Aku wanitamu Yuan Su segera pergi ke Hellfire Phoenix setelah menyelesaikan kalimatnya King Sui mengaktifkan sembilan langkah benua lalu bergegas ke arah King Residence Hanya dalam waktu singkat, dia sudah sampai di pintu masuk kediamannya Kepulangannya selalu terjadi saat acara meriah Tentu, basa-basi selalu diikuti setelah salam Anak-anaknya semakin dewasa King Sun, King Yun dan King Ming telah tumbuh menjadi remaja Ketinggian mereka sedikit lebih dari 1,5-5 meter Dan penampilan mereka bisa dianggap sebagai pemuda King Yun juga sangat tinggi dan memiliki temperamen yang sangat mirip dengan Chang Hai Mingyue Bahkan memiliki sedikit kemiripan dengannya Masih belum ada kabar tentang Yi Ye Ji Ange Meskipun King Sui seharusnya menebaknya Dia masih sedikit merindukannya Dia tidak tahu harus mulai mencarinya dari mana pada saat ini Luan-luan berada dalam pengasingan yang cukup mengejutkan King Sui awalnya berencana untuk memberikan teknik kepemilikan binatang ilahi kepadanya Sedikit yang perlu dikatakan tentang kekuatan teknik kepemilikan binatang ilahi Tetapi perasyaratnya sangat tinggi Tampaknya disiapkan secara khusus untuk pengguna dengan konstitusi Heart of Demonic Beast dan Heart of Seven Orifices Karena dia dalam pengasingan Maka dia harus menyerahkannya ke lain waktu dan itu tidak mendesak Dia telah membawa Yuan Su ke sini kali ini Jika tidak, dia bisa membawa seseorang ke benua Phoenix Menari Dengan dua pria tua bergabung King Sui dapat mengatakan bahwa mereka sudah mapan di benua Phoenix Menari Karena itu, dia berencana untuk memindahkan klan ke sana Bagaimanapun, lebih cocok untuk kultivasi di sana Ruang tamu besar itu sangat hidup dengan semua orang berkumpul di dalamnya Ketika King Sui mengungkapkan pikirannya, semua orang terdiam Bahkan generasi ketiga pun tersenyum King Luo dan yang lainnya sepertinya tenggelam dalam pikirannya King Sui dan Ching Phoenix Kontinen berbeda dari sini Ada terlalu banyak pembudidaya yang kuat di sana Kami bahkan tidak cukup mampu untuk membela diri jika kami pindah ke sana Ini akan menimbulkan masalah besar bagi Anda Tidak hanya itu, kebanyakan orang di klan kita tidak dapat berkembang jauh di jalur seni bela diri Baiklah, mari kita begini Siapapun yang ingin pergi ke sana, boleh melakukannya Mereka yang tidak ingin pergi dapat tinggal kembali Aku sudah terbiasa dengan tempat ini dan juga terbiasa dengannya Masih ada beberapa lainnya di sini Saya pikir saya akan tinggal di sini Saya tidak keberatan pergi ke sana ketika waktunya tepat Bagaimana menurut Anda? King Luo merenung sejenak dan memberi tahu King Sui King Sui berpikir sejenak Tidak apa-apa juga, kita akan mulai bulan depan Saya hanya dapat membawa seseorang ke sini setiap bulan Jadi kita akan meluangkan waktu untuk pindah Generasi ketiga King klan sangat gembira Terutama King Yu, King Bei dan beberapa lainnya Ada masalah utama lainnya Ketika dia kembali bulan ini, dia harus mencari rumah besar Itu harus terletak tidak terlalu jauh dari Imperial Kuisin Hall Jika tidak, dia harus membuatnya bekerja di Imperial Kuisin Hall Itu hanya mengambil satu bangunan dan masih ada sembilan bangunan lain yang mungkin cukup Dengan dua pembudidaya kuat lainnya di sekitar Tidak ada hal buruk yang akan terjadi King Sui merasa sedikit rileks setelah memiliki rencana yang jelas di benaknya Dia harus pergi Jadi wajar saja, dia harus mencarikan mereka dukungan yang bisa mereka andalkan Dia telah menyinggung banyak orang di benua Phoenix Menari Jadi dia telah menyoroti resiko mereka sebelumnya dengan harapan membangkitkan semangat juang mereka Pada hari kelima, Yuan Su tiba Tidak ada yang terlalu terkejut ketika mereka melihat betapa cantiknya dia Salah satunya, di King benar-benar mengenalnya Mereka sebenarnya bisa dianggap teman yang sangat dekat satu sama lain Yuan Su terkejut saat melihat di King menggendong seorang anak di pelukannya Gadis kecil itu sangat cantik, siapa namanya? Di King, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu Ucap Yuan Su, dia menggendong King Nuo Kedua wanita itu sangat senang bertemu lagi King Sui tidak yakin apa yang terjadi ketika Yuan Su kembali ke rumah Tetapi dia tahu bahwa semuanya berjalan baik untuknya dari raut wajahnya Dia tampak jauh lebih baik sekarang Yuan Su tinggal di King Clan selama setengah hari sebelum kembali bersamanya kembali ke benua Phoenix Menari Namun, kali ini, mereka melewati negeri Yehuang dan dengan demikian dia pergi untuk melihat-lihat tempat Soul Cirque Ada juga Imperial Cuisine Hall di sini Sepatu bot 9 benua telah meningkat satu tingkat lagi Saat ini, hanya butuh sedikit waktu baginya untuk pergi dari ibu kota benua Phoenix Menari ke negara Yehuang Aula masakan kekaisaran selalu makmur dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya Yao Ku Bing sudah menjadi dokter di sini tetapi tidak menikmati keuntungan 10% Ketika dia melihat bahwa King Sui dan Yuan Su telah datang Yao Ku Bing dengan hormat menyapa King Sui dan Yuan Su, Tuan, Nona, Anda telah datang Aku akan memberitahu Pisician Soul Cirque Yao Ku Bing terdengar sangat terkejut dan dia dengan cepat berlari ke atas Temperamen Yao Ku Bing telah berubah Meskipun dia adalah putra selir di klan Yao sebelumnya tanpa status Itu tidak menghentikannya untuk menjadi sombong Ini adalah kesombongan yang keluar dari dalam dirinya Itu tidak ada hubungannya dengan latar belakangnya tetapi dari keterampilan medisnya Dia merasa selain keterampilan medis, dia tidak memiliki hal lain Namun, dia tidak menyangka akan bertemu King Sui, Soul Cirque dan Yuan Su Masing-masing dari mereka lebih baik darinya dan itu merupakan kemunduran besar baginya Sejak saat itu dan seterusnya, mulai dari melakukan tugas-tugas aneh di Imperial Cuisine Hall Hidupnya mulai berubah dan aura arogansi dalam dirinya menghilang Setiap orang memiliki kebanggaan dan kesombongan di dalamnya Tetapi ini bukanlah hal yang harus ditampilkan Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, dia telah mendengar pepatah bahwa Seseorang tidak boleh memiliki sifat arogansi tetapi harus memiliki kebanggaan jauh dari dalam Ambil contoh bangsawan Dibutuhkan lebih dari sekadar berdandan dengan pakaian bagus dan berperilaku dengan cara tertentu Untuk membuat seseorang menjadi bangsawan Disposisi seseorang penting Bahkan jika seseorang sangat miskin sehingga dia tidak mampu membeli makanan Dia tetap seorang bangsawan Itu adalah aura martabat yang datang dari mereka Butuh lebih dari tiga generasi untuk membina seorang bangsawan Hal yang sama berlaku untuk kebanggaan yang dirasakan dari dalam diri Dia telah belajar banyak hal dari Imperial Cuisine Hall dan tinggal di sini adalah keputusan terbaik yang dia buat dalam hidupnya Tinggal di sini akan mengubah hidupnya selamanya Sekarang, dia bisa tetap di posisinya dengan sangat tenang dan merasa sangat bahagia bahkan jika dia tidak diberi bayaran apapun Hal lain adalah bahwa klan Yao secara bertahap tidak lagi memiliki status setinggi di hatinya Di masa lalu, dia bertanya-tanya apa yang bisa dia dapatkan dari klan Yao dan dia juga memikirkan kemungkinan kembali ke klan Yao Namun, saat ini, dia tidak lagi memedulikan kekayaan dan kekayaan Bahkan jika dia tidak punya uang sekarang, dia merasa bahwa dia tidak kekurangan uang dan tidak menyukai uang sebanyak yang dia lakukan di masa lalu Ini adalah peningkatan di dunia seseorang dengan peningkatan kekuatan seseorang Ini adalah peningkatan visi seseorang Saudara King sudah datang Ayo, ayo pergi bersama Sol Sirk dengan senang hati berkata pada Yao Ku Bing Sol Sirk memperlakukannya dengan sangat baik Bagi Yao Ku Bing, Sol Sirk adalah gurunya Guru sangat dihormati Yang terpenting, Sol Sirk telah berbagi 20% dari 10% keuntungan yang dialokasikan dengan Yao Ku Bing Sol Sirk tahu bahwa tidak mungkin King Sui memberi Yao Ku Bing lebih banyak hal untuk saat ini Meskipun Imperial Kui Xin Hol adalah miliknya, Sol Sirk hanya akan mengambil 10% dari keuntungan Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan bantuan King Sui untuk mendapatkan rempah-rempah langka dan hal-hal lain seperti itu Dia tahu betul bahwa tidak perlu terlalu kaku antara dirinya dan King Sui Di dalam hatinya, semua yang ada di sini diberikan kepadanya oleh King Sui Keterampilan medisnya tidak akan mencapai ketinggian seperti itu jika dia tidak bertemu King Sui Saudaraku, kupikir kamu sudah melupakanku Kamu sudah lama tidak datang Ketika Sol Sirk melihat King Sui, dia berkata dengan gembira, memberinya pelukan Bagaimana bisa? Ayo, ayo naik dan ngobrol Kami juga mendengar tentang masalah di ibu kota benua, kata Sol Sirk dengan gembira Saudaraku, ada banyak hal yang harus diperhatikan di ibu kota benua dan aku akan berlarian di masa depan Oleh karena itu, saya masih memerlukan bantuan Anda untuk mencari beberapa tabib atau tabib potensial King Sui memikirkannya dan berkata sambil tersenyum Jangan khawatir tentang itu Hmm, benar Kubing sudah bisa mandiri sekarang Sol Sirk tersenyum dan berkata Imperial Kuisin Hall di sini milikmu Keuntungannya juga menjadi milik Anda Biarkan Kubing tinggal di sini Anda juga dapat menemukan beberapa alkemis lain yang tidak buruk King Sui juga mendapatkan banyak manfaat dari sini Itu tidak akan berhasil Saya hanya akan mengambil 10% dari keuntungan Jika saya harus mengambil semuanya, Anda harus mengeluarkan modal yang besar Barang-barang yang Anda bawa tidak dapat dibeli dengan uang Sol Sirk bahkan tidak berpikir dua kali dan berkata Baiklah, kalau begitu masing-masing kita ambil setengahnya Jika Anda tidak setuju, maka kita tidak bisa menjadi saudara lagi King Sui memikirkannya dan berkata Sol Sirk ingin mengatakan lebih banyak tetapi akhirnya hanya mengangguk tanpa daya Saudaraku, kita akan kembali ke ibu kota benua dulu Dia menyerahkan bungkusan sutra interspatial ke Sol Sirk Ada berbagai macam hal di dalamnya King Sui dan Yuan Su menuju ibu kota benua dengan 9 langkah benua Dia telah memberikan jumlah keuntungan yang cukup untuk Sol Sirk Dan akan menyerahkannya kepada dia untuk memutuskan berapa banyak yang akan diberikan kepada Yao Kubing Sol Sirk pasti akan membiarkan Yao Kubing tinggal di Imperial Kuisin Hall Dan jika Yao Kubing tidak bodoh, dia juga tidak akan pergi King Sui, setelah Imperial Kuisin Hall di ibu kota benua dibuka Apakah Anda berencana untuk memberikan cabang Imperial Kuisin Hall kepada orang-orang yang Anda temui ketika Anda membuat yang baru di tempat yang berbeda? Saat mereka menaiki burung api untuk terbang ke arah ibu kota benua, Yuan Su bertanya dengan rasa ingin tahu Di masa lalu, saya hanya berpikir bahwa saya akan membuka balai masakan kerajaan di negara Yehuang Tapi bagus seperti ini juga karena ada lebih banyak cabang balai masakan kerajaan Sayang sekali alkemis yang hebat sulit ditemukan Alasan lain mengapa King Sui akan mengambil aula masakan kekaisaran di ibu kota benua sebagai markas adalah karena ibu kota benua itu sangat makmur Ada juga dua ahli kuat yang membantu menjaga tempat itu Selain itu, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan klan dan kekuatan aristokrat tertinggi Organisasi Cloud Flutter dan klan Linghu pasti dianggap sebagai teman King Sui Meskipun klan Linghu milik organisasi tari Phoenix yang terakhir tidak akan datang untuk mencari masalah Jika tidak, mereka tidak akan memberinya banyak hal Semakin dia menyeret semuanya, semakin banyak hal yang menguntungkannya Dalam obrolannya dengan organisasi tarian Phoenix sebelumnya, King Sui telah menjelaskan bahwa dia tidak berniat membuat musuh Juga tidak berencana untuk menyatukan benua Oleh karena itu, tidak perlu memandangnya sebagai musuh Dia hanya seorang pejalan kaki Setelah mengatakan ini, orang-orang dari King Klan akan menghadapi lebih sedikit bahaya di masa depan Jika orang lain tahu bahwa King Sui akan membawa anggota keluarganya ke sini Mereka semua akan bersedia untuk melindungi keselamatan King Klan Ini menunjukkan bahwa King Sui bersedia menjalani kehidupan yang aman di sini Jika tidak, dia tidak akan membawa keluarganya Seseorang seperti King Sui adalah yang terbaik Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya Keluarga ku mungkin akan datang ke ibu kota benua setelah beberapa waktu Aula masakan kekaisaran di sini akan menjadi yayasan King Klan Saya harus mengandalkan Anda untuk ini Anda akan menjadi satu-satunya ahli pengobatan di sini Anda juga harus terus waspada untuk melihat apakah ada orang yang cocok untuk membantu Anda King Sui memandang Yuan Su dan tersenyum Ini membuat hubungan mereka sangat jelas Setidaknya, sikap King Sui Tempat ini akan menjadi fondasi bagi King Klan dan Yuan Su akan mengambil posisi penting di sini Hmm, aku akan melakukannya Anda akan pergi lagi Yuan Su berkata, sedikit tertekan Aku memiliki sepatu sembilan benua Akan sangat mudah bagiku untuk kembali Mudah untuk membawa seseorang kembali tetapi dia akan membutuhkan waktu Dia hanya bisa membawa satu orang setiap bulan Dia harus memakan waktu yang sangat lama Oleh karena itu, King Sui berharap untuk membawa beberapa dari mereka terlebih dahulu Waktu berlalu dan sebagian besar tahun berlalu Selama periode waktu ini, sembilan orang telah datang ke benua Phoenix Menari Luan Luan, Yu Chang, King Yu, King Bei, King Hu, Yu Hei, Haidong Ching, Mu King, Chiao Ibu kota benua itu sangat hidup sekarang Tidak hanya King Sui membimbing mereka Kedua lelaki tua itu juga membantu King Sui untuk membimbing mereka dalam seni bela diri Ini memungkinkan mereka untuk maju dengan kecepatan yang luar biasa Pil obat dan ki spiritual di sini sangat memadai dan King Sui ada di sini sepanjang waktu Gajah naga skala emas masih belum melalui terobosan Jaraknya masih agak jauh Selama periode waktu ini, kekuatan King Sui juga meningkat pesat Kemampuan burung api telah distabilkan dan kekuatannya juga meningkat pesat Kekuatan bertarungnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya King Luo dan yang lainnya juga mulai menerima ini King Sui memberitahu mereka bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka jika mereka akan pergi Dia akan lebih bisa bergerak maju Mereka akhirnya setuju King Sui berencana untuk membiarkan Chang Haiming Yue, Huoyun Liu Li dan para wanita lainnya datang Namun, lebih sulit bagi mereka untuk berpisah 30 hari dari anak-anak mereka yang masih kecil Setelah berbulan-bulan berlalu, anak-anak telah tumbuh besar Anak-anak Wen Ren Wu Suang dan Di King masih sedikit terlalu muda Sehingga rencana untuk membawa mereka hanya bisa ditunda Pada hari ini, Yehuang Gu Wu memberitahu King Sui bahwa bendera dewa lima elemennya juga dapat membawa satu orang bersamanya Namun, lokasinya ditetapkan di benua naga melonjak Oleh karena itu, ini harus dikesampingkan untuk saat ini King Sui juga tidak cemas Dia punya banyak waktu untuk melakukannya dengan lambat Selama jangka waktu ini, Yuan Su telah menemukan seorang tabib Itu adalah orang tua yang telah pensiun untuk waktu yang lama Dia tidak dapat merawat kondisinya sendiri dan semua organ dalamnya telah bergeser Dia telah mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri tetapi tidak berhasil melakukannya Yuan Su menyembuhkan kondisinya dan baru kemudian dia setuju untuk bergabung dengan Imperial Kuisin Hall Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang jamu dan pil Klan lelaki tua itu juga sangat kuat Itu adalah Sen Klan di ibu kota benua Sen Klan adalah klan besar di ibu kota benua dan mereka biasanya tidak menonjolkan diri Namun, orang-orang yang mengenal mereka pasti tahu bahwa mereka sangat kuat Biasanya tidak ada yang akan menyinggung klan yang kuat dan tidak menonjolkan diri Sen Klan tidak berpartisipasi dalam perkelahian dan tidak dekat dengan kekuatan lain Mereka seperti orang biasa Sen Klan memiliki banyak bisnis yang berbeda tetapi bisnis utama mereka berurusan dengan jamu dan pil obat Orang tua ini memiliki status tinggi di Sen Klan Meskipun dia bukan kepala klan, dia tidak akan kalah banyak dengan kepala klan Bagaimanapun, lelaki tua itu adalah eksistensi yang cemerlang dalam pengobatan Dengan ini, King Klan dan Sen Klan menjadi lebih dekat juga Saat ini, kekuatan kuat di ibu kota benua semua tahu tentang King Klan Itu adalah klan yang menjaga profil rendah seperti Sen Klan tetapi tidak bisa menyembunyikan cahaya mereka Ding Di alam Valet Jade Immortal, King Sui mendengar Bendera Dewa 5 Elemen mengeluarkan suara yang tajam saat dia sedang menahannya Dia dengan gelisah melihat ke arah itu dan tersenyum Itu akhirnya berhasil Bendera Dewa 5 Elemen, kelas 5, dapat mengatur 3 lokasi di peta Pengguna dapat menuju ke setiap posisi sebulan sekali Itu masih di 3 lokasi Tidak ada perubahan Dengan pengalaman dari waktu sebelumnya, King Sui langsung membaca kemampuan lainnya Selain kemampuan teleportasi Bendera Dewa 5 Elemen, pengguna dapat membawa serta 2 orang bersamanya Dia sekarang bisa membawa 2 orang King Sui tersenyum Dia sekarang bisa menghemat lebih banyak waktu Menaikan nilai Bendera Dewa 5 Elemen membutuhkan waktu sekitar 1 tahun Itu masih dianggap bagus Namun, itu tidak dianggap sebagai waktu yang singkat Bagaimanapun, King Sui memiliki alam Valet Jade Immortal Hal lainnya adalah Yehuang Guhu Bendera Dewa 5 Elemennya tidak dapat ditingkatkan secepat itu pada awalnya Oleh karena itu, kemajuan King Sui sedikit terbatas Bendera Dewa 5 Elemen Yehuang Guhu di sisi lain berkembang jauh lebih cepat Ini dapat dianggap sebagai bantuan yang diberikan pada saat dibutuhkan Dia telah bolak-balik selama lebih dari setahun, setiap kali hanya membawa 1 orang Terobosannya sekarang adalah kejutan besar Setelah dia selesai memurnikan dan melebur Bendera Dewa 5 Elemen Dia melanjutkan untuk mencium dan memurnikan item lainnya Mungkin hal-hal baik lebih baik ketika mereka terjadi bersama Batu mata formasi juga naik kelas Sekarang kecepatan dan kekuatan formasi telah meningkat 2 kali lipat Ini adalah peningkatan 2 kali lipat di atas kekuatan formasinya sendiri Dia sudah senang Sepatu bot 9 benua dan batu mata formasi dapat meningkatkan kekuatan King Sui sedikit Ini mewakili peningkatan kekuatan pertempuran dalam 5 elemen Bahkan jika itu tidak memiliki wujud Pada saat yang sama, kekuatan King Sui juga meningkat Waktu berlalu perlahan, situasi gajah naga bersisik emas masih sama King Sui ingin gajah naga bersisik emas menerobos Sehingga dia akan memiliki pejuang binatang dewasemu yang tangguh Selain itu, itu juga berarti bahwa kekuatan King Sui akan meningkat lebih jauh Dengan begitu, jika King Sui memutuskan untuk pergi Dia bisa meninggalkan binatang buas yang tangguh Sekarang setelah ada orang tua di sini Menginggalkan binatang buas yang tangguh akan membuat mereka merasa nyaman King Sui, kesengsaraan dewasemu Sister Wu ada di sini Hai Dong Ching bergegas ke kamar King Sui untuk memberi tahunya Setelah sekian lama, sudah waktunya tiba Aku akan pergi melihatnya, pastikan yang lain tidak mengganggunya King Sui bergegas, sudah lama sekali sejak Yehuang Guhu mencapai tingkat dewasemu Sudah saatnya dia melakukan terobosan Mengetahui bahwa kesengsaraan dewasemu telah tiba King Sui khawatir tetapi tidak terlalu khawatir karena dia tahu dia memiliki dasar yang baik Yehuang Guhu berada di puncak bukit di dekatnya King Sui memperhatikan dari kejauhan Yehuang Guhu mengenakan pakaian polos seputih salju Dengan rambut indah tersampir di belakangnya Dia tampak halus tanpa banyak usaha Hampir mengeluarkan aura dunia lain Awan biru berkumpul di langit Ada perasaan samar dari segala sesuatu di sekitar yang saling bereaksi satu sama lain Ini adalah pertama kalinya King Sui menyaksikan kesengsaraan dewasemu False God Tribulation sebenarnya adalah cobaan untuk menerobos gerbang ke kelas berikutnya Sama seperti menerobos penghalang dari sebelumnya False God Tribulation meminjam kekuatan buntur untuk meredam tubuh Mereka yang mampu menahannya Akan memiliki tubuh yang diperkuat ke ketinggian yang baru Sehingga mereka dapat memasuki kelas berikutnya Kesengsaraan dewasemu hanya dapat terjadi ketika seseorang adalah puncak dari dunia bela diri mereka saat ini Tepat sebelum mereka akan menerobos mereka akan mengalami kesengsaraan dewasemu Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu yang bisa mengalami kesengsaraan dewasemu Jika dunia bela diri mereka tidak memenuhi kriteria Mereka tidak akan menarik kesengsaraan dewasemu Duar Tiba-tiba Guntur biru menghantam dari langit Setebal benang tetapi langsung mengenai tubuh Yehuanggu Zaza Suara halus bergema Cahaya biru muda menyelimuti tubuh Yehuanggu Dia tidak menggerakkan tubuhnya Perlahan menunggu petir diserap ke dalam tubuhnya King Sui memperluas indera spiritualnya Dia merasakan perubahan dalam tubuh Yehuanggu Dia tidak terlalu jauh darinya tetapi dia juga tidak dekat Bertahan untuk beberapa saat Kilat biru yang mengelilingi Yehuanggu menghilang Awan berkumpul di langit sekali lagi Kali ini energi yang terkumpul tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya Langit menghujani sambaran petir tipis lagi Tapi bahkan dia bisa tahu dengan mata telanjang Bahwa sambaran petir itu sedikit lebih tebal dari yang terakhir Itu terbatas hanya menjadi sedikit lebih tebal Awal kesengsaraan Dewa Semu adalah untuk membimbing petir menuju tubuh kultifator untuk menjalani penyempurnaan Ini adalah satu-satunya cara untuk menahan tahap selanjutnya dari kesengsaraan Dewa Semu yang mengerikan Jika permulaan diblokir, maka kultifator akan kehilangan kesempatan untuk melewati kesengsaraan Dewa Semu Pada awalnya, sambaran petir false god tribulation adalah jenis yang lebih lemah Itu seperti hadiah untuk meningkatkan tubuh kultifator agar mereka dapat menyerap energi tanpa kerusakan Manfaatnya bagi tubuh tidak bisa diperkirakan Baru setelah menyerap semua petir, tahap pertama penyempurnaan selesai Dengan ini, kemungkinan melewati tahap berikutnya dari kesengsaraan Dewa Semu jauh lebih tinggi Kecuali pembudidaya adalah salah satu dengan bakat yang melekat tak tertandingi Mereka bisa menangkis semua petir keluar Setengah jam kemudian, petir yang menyambar ke bawah sudah setebal jari kelingking Apalagi, setidaknya ada selusin baut yang menyerang sekaligus terlihat menakutkan Suara kresek dan gemerincing itu sangat tajam Saat ini, Yehuang Guwu tidak lagi menyerap semuanya Dia sebagian menyerap dan sebagian menghalangi Saat menjalani kesengsaraan Dewa Semu, seseorang harus memblokir beberapa petir Tetapi juga menyerap sebagian energi petir untuk mengubah konstitusi tubuh Jika semua itu diblokir, tentu saja kesengsaraan Dewa Semu akan berlalu tetapi efeknya akan sangat lemah Bahkan jika pembudidaya menghalangi, mereka masih akan menyerap sedikit Dengan demikian, efek lemah akan dihasilkan dari penyerapan yang lemah Untuk sepenuhnya menyerap semuanya tidak mungkin Dia belum pernah mendengar ada orang yang sepenuhnya menyerap semua petir dari kesengsaraan Dewa Semu Jika mereka tidak dapat memblokirnya, juga tidak dapat menyerapnya, maka hanya akan ada satu hasil Kultifator akan gagal dalam kesengsaraan Dewa Semu dan itu akan mengakibatkan kematian Orang lain dapat memblokir kultifator yang mengalami kesengsaraan Dewa Semu Namun kekuatan serangannya akan 10 kali lipat lebih kuat Apalagi itu akan didasarkan pada kekuatan orang yang melakukan pemblokiran Misalnya, kekuatan 10 kali lipat tidak akan menggunakan Yehuang Guwu sebagai pangkalan Tetapi akan menggunakan King Sui sebagai pangkalan Itu akan sama dengan apa yang dialami Yehuang Guwu tetapi meningkat 10 kali lipat Lebih baik membiarkan Yehuang Guwu menghadapinya Jadi, di dunia sembilan benua, tidak banyak yang akan memblokir selama kesengsaraan Dewa Semu Mereka yang memblokir biasanya mati Jika mereka gagal memblokir, kesengsaraan Dewa Semu akan mendarat pada orang yang awalnya mengalami kesengsaraan Dewa Semu Jadi, hanya ada satu kesimpulan, para pembudidaya itu sendiri harus menjalani kesengsaraan Dewa Semu Kesengsaraan Dewa Semu masih berlangsung, sudah satu jam Ketebalan petir masih sekitar lebar jari kelingking Namun, jumlahnya telah mencapai 50 Mua Wuming, Yehuang Guwu memanggil seekor harimau putih Segera, itu berbagi setengah dari petir Kekuatan macan putih berkali-kali lebih kuat dari kekuatan Yehuang Guwu Ketika macan putih dipanggil, King Sui khawatir bahwa itu akan dianggap meminjam kekuatan bantuan dari luar Dan dengan demikian memicu lonjakan kekuatan 10 kali lipat pada sambaran petir Meskipun sudah terlambat, jika itu akan berbahaya, King Sui pasti akan bergegas ke sana Untungnya hasilnya bagus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mua Wuming, Yehuang Guwu memanggil macan putih lain Namun King Sui sudah memiliki alis yang berkerut False God Tribulation bukanlah ujian yang sederhana untuk dijalani Karena ini, jumlah petir yang dipukul meningkat secara signifikan Itu pada titik di mana tempatnya tidak pernah berakhir Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia tidak mengalami kesengsaraan Dewa Semu Alasannya sangat khusus, dia tidak yakin apakah dia akan mengalami kesengsaraan Dewa Semu Tetapi dia melemparkan pemikiran ini ke belakang pikirannya saat dia memperhatikan dengan perhatian pada keselamatan Yehuang Guwu King Sui sangat terkejut, menurut kekuatan dan konstitusi Yehuang Guwu Bertahan melalui kesengsaraan Dewa Semu kelas 1 seharusnya mudah Namun, dia tidak mengira itu akan sangat merepotkan Dia telah mendengar bahwa semakin kuat bakat dan kekuatan seorang kultifator, semakin kuat kesengsaraan Dewa Semu akan didapat Yehuang Guwu telah memanggil semua macan putih, namun jumlah petir meningkat King Sui bisa melihat kelelahan di wajah Yehuang Guwu, bahkan sedikit ketidakberdayaan Dia tanpa sadar mencengkeram tinjunya, dia tidak percaya bahwa kesengsaraan Dewa Semu Yehuang Guwu akan gagal Dia tidak akan membiarkannya gagal Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengambil alih kesengsaraan Dewa Semu Yehuang Guwu Membantunya melewatinya, itu masih akan dianggap berhasil Namun, dia pikir dia akan menunggu sedikit lebih lama, sampai tidak ada cara lain Secara tidak sadar, King Sui semakin dekat, hampir ke batas kesengsaraan Dewa Semu Tiba-tiba, kekuatan misterius menghubungkan dia dan Yehuang Guwu bersama, sesuatu terpicu di benaknya Lima elemen bendera Dewa Ini adalah perasaan yang berasal dari bendera lima elemen ilahi Pada saat yang sama, selusin sambaran petir bergegas menuju King Sui Suami dan istri bergabung Petir menyambar tubuh King Sui tetapi langsung diserap olehnya King Sui merasa bahwa ini tidak dihitung sebagai memblokir kesengsaraan Dewa Semu untuk Yehuang Guwu Itu karena kesengsaraan Dewa Semu masih terjadi di mana dia berada Hanya beberapa sambaran petir yang dialihkan ke King Sui Selain itu, dengan masuknya King Sui, ekspresi Yehuang Guwu benar-benar berubah Dia panik untuk membuat King Sui pergi Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya kesengsaraan Dewa Semu dan hanya satu orang yang bisa mengalaminya Guwu kecil, apakah kamu merasakan fluktuasi pada bendera Dewa Lima Elemen? Ini adalah sesuatu yang harus kita tanggung bersama Dengan kekuatan gabungan kami sebagai suami dan istri, kami dapat mengatasi apapun Kata King Sui sambil tertawa Yehuang Guwu tertegun, lalu membiarkan dirinya merasakannya Dia dengan senang hati melihat ke arah King Sui Saya pikir hari ini akan menjadi hari terakhir kita akan bertemu satu sama lain Anda adalah suami yang beruntung, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi Jika itu terjadi, saya akan memblokirnya untuk Anda Selama aku masih hidup, tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku King Sui berkata dengan hangat, nadanya sama sekali tidak memaksakan Itu membawa sedikit kehangatan keluarga Tidak pasti apakah itu karena masuknya King Sui atau apakah kesengsaraan Dewa Semu akan segera berakhir Petir itu seukuran ibu jari Jumlah petir juga meningkat Melalui durasi penyempurnaan petir ini, kekuatan mentahnya juga meningkat secara signifikan King Sui melihat bahwa Yehuanggu sudah mencapai batasnya Dia segera memanggil Helphire Phoenix Helphire Phoenix adalah hewan berelemen api Mengingat ia memiliki garis keturunan Phoenix Ia tahan terhadap guntur dan kilat Apalagi bisa dikatakan ketahanannya terhadap kelima unsur tersebut sangat kuat Melihat Helphire Phoenix, King Sui memikirkan binatang guntur Dia dengan cepat memanggilnya juga Kali ini, King Sui tercengang lebih jauh Kemampuan binatang guntur untuk menyerap petir berada pada skala yang mengerikan Perubahan itu terjadi dengan segera dan dengan kecepatan yang bahkan dapat dilihat oleh mata telanjang Melihat situasinya, King Sui memanggil gajah naga bersisik emas Serta laba-laba setan berkepala tujuh untuk memungkinkan mereka menyerap sebagian energi petir kesengsaraan Dewa Semu juga Meskipun ini adalah pertama kalinya King Sui menyaksikan kesengsaraan Dewa Semu Langsung ke gajah naga skala emas Groar Raungan yang seperti jeritan naga bergema di antara langit dan bumi Petir di sekitarnya menghilang tetapi gajah naga bersisik emas diselimuti dan dibalut petir saat bergegas menuju langit dan ke awan Suara berderak dan berderak terus berlanjut King Sui melihat ke arah langit dengan prihatin Dia tidak yakin mengapa gajah naga skala emas tiba-tiba mengamuk Yehuang Guhu tidak dapat memahami situasinya Saat ini, dia seperti orang yang benar-benar kelelahan yang tidak perlu lagi berlari Saat ini, dia merasa sangat santai Seolah-olah dia datang dari neraka dan mendarat di surga Sebelumnya, dia hanya mengandalkan kemauan untuk menahan persidangan Suara berderak dan berderak di udara sepertinya semakin berkurang seiring berjalannya waktu Satu-satunya hal yang terlihat di langit adalah garis besar gajah naga skala emas Sepertinya itu mengamuk, bumim, suara nyaring, groar, awan di langit hancur berantakan Gajah naga skala emas bergelombang dengan kilat biru muncul di langit Ukuran tubuhnya bertambah dua kali lipat Membawa aura kuno yang ganas dan kuat saat itu menyelimuti sekitarnya dengan omannya Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye 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 Terima kasih.